Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys Kalian klik dulu tombol subscribe di bawah Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1 Terima kasih, enjoy Yunus Siapa itu? Ada yang bicara? Ini aku Tuhan? Bangun pergilah ke Niniwe, kota besar itu Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepada aku Tuhan, tempat itu sarang musuh yang sudah menyerang dan membunuh umatmu Mereka pantas kau hukum Mereka kutuki namamu Tidak layak untuk diampuni sedikitpun Yunus Tidak, tidak bisa Aku tidak sudi kesana Yunus Hancurkan kota itu, Tuhan Kubur saja Tapi tolong jangan lipatkan aku Kisah abadi bagi seluruh bumi Firman yang hidup selamanya Superboy Hosana ya hosana Serukan suku Hosana ya hosana Serukan suku Hati-hati, Gizmo Apa terkendali, Joy? Hampir Bisa nyetir gak sih? Itu tugasnya Gizmo Kalau nge-rem Rem? Bukan maksudnya Aku jalan ke kelas dulu ya Terima kasih Aku harus pimpin program daur ulang hari ini Daur ulang ya? Ini almunium Jangan mikir macam-macam ya Apa ini? Aku mau uangmu Bukan makananmu Ikan tuna Lain kali aku mau masing-masing dua dolar Ngerti? Oh Dan satu kue Sepeda keren Hmm Ada yang lupa kunci Kamu yakin itu Sharon? Yakin sekali Ibu Travis Dia selalu buat masalah Dia yang lemparta saya ke kolam bulan lalu Dia sudah sering kupanggil tahun ini Mungkin kali ini Kita tolong dia untuk berubah Saya tidak mengerti Kita coba bicara sama dia Dan kasih kesempatan untuk mengaku Mengaku? Dia penipu Hukuman akan membuat dia semakin buruk Temui saya sebelum pulang Kita coba carasai dulu Hei teman-teman Mau ke mall gak? Oh Gak tau nih Aku harus bidik PR Ada baju yang mau aku beli Hai Joy Sedang apa? Tidak masuk akal Sekolah ini tidak tegas Sharon Mayers mencuri sepeda di siang bolong Dan Ibu Travis hanya membiarkannya Belas kasih atau apalah Anak seperti Sharon harus diberi pelajaran Superbook Aku membawa kalian bertemu seseorang Yang lari dari Tuhan Seorang yang harus kenal belas kasih Sebelum dia membagikannya ke orang lain Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita gak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy Dan sekarang aku merasa mabuk ke laut Kalau aku jadi bajet ke laut Lihat, tahan air Bisa mengapung Dan ada jangkar kecil di ujungnya Oh, dan kerennya Hai, kalian Ayo turun sebelum kalian disabu ombak Ombak jalan Anda dengar suara Tuhan? Iya Dia mau aku ke Niniwe Kota yang penuh dengan musuh Tuhan Pembunuh umatnya Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan Aku bilang tidak boleh Jika memang binasa Biarlah mereka binasa Jadi, anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersumbungi dari alam Atau secara statistik, mustahil Aku mulai mengerti sekarang Bisa-bisanya kau tidur Bangun berdoa pada Tuhan Mungkin dia perhatikan dan selamatkan kita Mari tanya Tuhan Siapa penyebab ini semua? Ya, benar Sebenarnya mereka Ya, kita undi Kita akan undi Mereka membuktikan kalau Yunus penyebab pada ini Dia, Biang-Yang Kenapa badai besar ini melanda kita? Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Orang apa kamu? Aku Yahudi Aku menyembah Tuhan Allah Surdawi Pencipta laut dan daratan Lihat, ini salah dia Dia tadi cerita Dia berusaha kabur dari Tuhan Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut Dan laut akan kembali tenang Jangan Aku tahu akulah penyebab badai besar ini Pasti ada jalan lain Bawa dia Cepat, ayo! Bawa dia Cepat, ayo! Bawa dia Cepat, ayo! Cepat, bawa dia Cepat, bawa dia Cepat, bawa dia Cepat, bawa ke layu Bawa dia Ya, teman kita Bawa dia Kau berteman dengannya Yang tiga ini juga Awas, piangnya mau jatuh Awas, piangnya jatuh Ya Tuhan Jangan bunuh kami karena dosanya Jangan tanggungkan kematiannya pada kami Pasti engkau punya alasan sendiri Lemparkan mereka semua Ayo! Jangan tanggungkan kematian Matahari keluar lagi Matahari keluar lagi Matahari keluar lagi Wuhuuu! Pakakau, luncur dengan baling-baling Maafkan aku, teman-teman Oh, tidak apa-apa Lihat saja Sekarang sudah reda badainya Semuanya akan baik-baik saja Percayalah Eh, Chris Aku mendeteksi Seekor makhluk raksasa Lima meter di bawah kita Seekor tentara Hah, bahan-teman Harus Seekorhe keluar nenhuma Terima kasih Ten Harus bagaimana? Lihat ada di alapan! Aku pikir hanya luarnya saja yang berlendir. Gak habis pikir. Bencana terus saja mengikuti aku. Gak mungkin ngolos deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin dia mau selamatkan kamu. Lain kali, dia kirim tim penyelamat saja. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, kau dengarkan suaraku. Rasanya kita bergerak ke arah yang baru. Betul, Gis. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah, engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baikmu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala, meninggalkan dia. Tapi dengan ucapan syukur, ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan, akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan. Luang biasa. Jurus muntah jarak jauh. Kamu suka landir campur pasir, Gizmo? Bangun. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Ah. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Perhatikan aku, Niniwe. Penghakiman segera tiba. Niniwe akan dihancurkan oleh kekuatan surga, sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Lebih dari serangan semua musuh Asyur dijadikan satu. Yunus, kalau Tuhan memberimu kemurahan... Ia menyelamatkanmu dari badai. Keluarkan kamu dari perut ikan raksasa itu. Kenapa dia tidak tunjukkan kemurahan yang sama kepada mereka? Maksudku, kalau mereka mau berubah... Jangan bilang begitu. Mereka ini tak layak menerima pengampunan Tuhan. Sekalipun, sekalipun kita minta dengan segenap hati... Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa. Perkataanmu didengar semua orang. Dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan Raja mendengar perkataanmu. Hari ini aku deklarasikan kepada kota Niniwe. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh minum air. Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya sehingga kita tidak binasa. Kelihatannya Yunus lagi kesal. Ya, sudah empat belas hari. Setiap orang sudah bertobat. Bukannya aku bilang sebelum aku pergi, Engkau pasti buat ini, Tuhan. Itu sebabnya aku kabur ke Tarsis. Aku tahu engkau pemurah dan berbelas kasih. Lambat marah dan penuh kasih sayang. Engkau ingin berbalik dari menghancurkan bangsa itu. Lebih baik mati daripada hidup. Layakkah engkau marah? Sudah kulakukan yang Tuhan suruh. Dan dia memberiku tanaman ini untuk berteduh dan membuatku nyaman. Tapi dia juga bermurah hati kepada para pendosa di Niniwe. Di mana letak keadilannya? Aku selalu berpikir kalau ada orang berbuat salah, dia harus dihukum. Tapi waktu aku buat salah, aku senang kalau Tuhan mengampuniku. Tapi kamu dan aku lebih baik dari bangsa ini. Ya, robo juga. Aku cari tempat lain. Susahkah selamatkan pohon kecil ini, Tuhan? Satu-satunya yang membuat aku nyaman. Layakkah kamu marah karena pohon itu? Kamu sayang pada pohon itu. Yang sedikitpun kamu tidak berceripaya dan yang tidak kau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Kalau aku terima kemurahan Tuhan, aku harus rela memberikannya kepada orang lain. Bahkan kepada Sharon Mayers. Super Bull! Permisi dulu ya. Aku ada janji ketemu orang. Jadi kami mau tanya, kamu tahu gak tentang sepeda yang hilang? Oh? Butuh bantuanku? Siapapun yang ambil mungkin saja keliru. Masih ada kesempatan untuk mengembalikan. Aku yang ambil. Entah kenapa aku lakukan. Bodoh sekali. Dan... Aku menyesal. Ibu senang kamu jujur. Ibu tidak akan menghukumu kalau kamu mengembalikan kepada pemiliknya. Aku bisa lakukan itu. Kalau Tuhan mengampuni kota itu, aku pun bisa kasih Sharon kesempatan kedua. Waktunya pulang! Aku jalan kaki aja. Aku lagi mau merenung. Terserah, Joy. Tapi kamu gak ke bagian ini. Wah! Wah! Cukuplah! Aku bersama, Joy. Jalan juga bagus. Jalan itu bagus. Aku selalu jalan. Oh, jalan. Jalan! 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 Tuhan! 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 Tuhan!